Pak Willy dan keluarganya, pergi menaiki kapal pesiar. Kalian tidak akan berselari dari aku! Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Pak, nasi goreng lima, nanti bawa masuk ya. Iya mbak. Kok bisa sih Riz, kamu gak ngecek motornya rusak apa enggak? Jadinya kita ketinggalan mobil patah risapur PP dari kantor. Maaf, maaf. Ya nanti pulangnya aku naik wajol aja, wis. Enak aja, gantian kamu yang wajol. Permisi, nasi gorengnya sudah jadi. Kemari, pak. Iya mbak. Loh, dik, kok ada rombong nasi goreng di sini? Waduh, jangan-jangan ada yang diusirin lagi, Riz. Pasti penjualnya baru jualan di daerah ini. Jadi gak tahu cerita tentang rumah ini. Permisi. Maaf, ini nasi gorengnya. Sisanya, segera saya antar lagi. Ayo, kita tolong, Riz. Eh, seik, 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 kamu lupa tak kalau ini tuh rumah hantu darmo? Ia, iya. Kita telpon mobil patroli aja, Ndi. Iyawes. Sek, pak. Bapak sabar dulu ya. Ia, iya, iya. Pak Willy, seorang penjual es keliling yang menjajakan dagangannya di area sekitar kawasan darmo di Surabaya. Mempunyai seorang istri dan empat anak. Kelalama pekerjaan ini telah ia geluti, tapi perekonomiannya tak kunjung membaik. Ia merasa putus asa dengan usahanya. Hingga suatu saat, secara tak sengaja, ia ketemu dengan kawan lamanya, Pak Susilo, yang sekarang menjadi pengusaha kapal kargo. Iyawes, kamu hari Senin datang ke perusahaanku di Perak, tak kasih kerjaan di sana. Sulit gak sil kerjanya. Kamu datang si Ae, nanti bisa diajari kok. Singkat cerita, pak Willy yang pandai berkomunikasi karena kebiasaan dagang es dulu, semakin mahir mencari klien. Hingga, dua tahun kemudian. Pak, nek perusahaannya Susilo itu semakin maju karena jasamu cari klien. Gajimu harus lebih besar dari sekarang. Apalagi biaya anak-anak sekolah dan lain-lain semakin besar. Aku sudah minta kenaikan gaji, ma, tapi gak dikasih. Malah katanya, Gak lau tak naino gajimu, kamu tetep Ae jadi karyawan, Wil. Sebagai teman lama, aku mauwe kamu itu jadi bos. Maksudnya, Sil, kamu bikin perusahaan Ae, tapi jadi anak perusahaanku. Soalnya perusahaanku ini sudah resmi jadi anggota organisasi pengusaha di sini. Gak bisa ya berdiri sendiri terus jadi anggota organisasi. Wil, jadi anggota organisasi itu paling gak kamu harus punya perusahaan dulu yang sudah jalan. Nek perusahaanmu ada potensi, nanti dibantu dikembang no sama organisasi. Terutama masalah modal. Kalau aku jadi anak perusahaanmu, modalnya kamu kasih, Sil. 50% Wil, sudah enak itu. Ya kalau gitu, kamu buka perusahaan kapal sendiri aja, Pak. Tapi modalnya itu lho, Mak. 50% ini dari mana? Begini, Pak. Di rentang waktu yang tidak begitu lama, Pak Willy pindah ke kawasan perumahan elit yang tak jauh dari rumah lamanya. Ia membeli tanah dan membangun rumah di sana. Ia juga mencari pekerja untuk mengurus rumah sekaligus untuk kantor perusahaannya yang ia buka di rumah. Usaha Pak Willy berjalan lancar, tapi bersama itu secara silih berganti, pekerjanya tiba-tiba sakit dan tak lama setelah itu mati. Dari karyawan Pak Willy yang kadang-kadang nongkrong di warung-warung, berita kejenggalan ini pun mulai beredar di kalangan warga kampung. Ini semakin memperkuat kecurigaan mereka dari Pak Willy yang tiba-tiba jadi kaya. Dan sekarang adanya kejenggalan itu, bahwa Pak Willy telah melakukan praktik pesugihan yang menumbalkan manusia. Ma, Ma, aku tadi mampir ke toko beli cemilan. Ada pembeli orang sekitar sini yang melihat aku. Terus mereka bisik-bisik, tapi aku dengar. Sambil nunjuk-nunjuk ke aku, mereka bilang kalau Papa itu melakukan pesugihan. Bener tak, Ma? Ah, masa sih Sir? Ini gak cuma satu-dua kali loh, Ma. Awalnya aku tahan. Lama-lama aku malu, Ma. Anak-anak Pak Willy yang lain pun mulai mendengar desas-desus itu. Pak Willy pun akhirnya mengaku, Iya, Papa melakukan praktik pesugihan. Ini karena Papa ingin cari modal untuk buka usaha. Tapi yang lebih penting adalah, ini semua demi keluarga kita. Papa hanya gak mau nasib kalian kayak Papa dulu. Yang serba kekurangan. Dan gak dapat pendidikan layak. Maafkan Papa. Ya sudah, Pak. Tapi Papa harus hentikan ini. Papa dan Mama sudah menduga saat ini akan datang. Kalau memang itu mau kalian, kami akan menghentikan semua ini. Di rumah itu, ada sebuah ruang bawah tanah yang tak boleh dimasuki siapapun. Kecuali Pak Willy dan istrinya. Karena memang dikhususkan untuk melakukan ritual pesugihan. Apa? Apa? Iya, Nyi. Apakah bisa tumbal itu kami ganti dengan nyawa hewan? Pak Willy gagal bernegosiasi. Dalam kebingungannya, Ia teringat sesuatu. Ada yang bilang bahwa pengaruh gaib tidak bisa menyeberang laut. Maka ia dan istrinya berencana untuk mengungsi keluar pulau dengan alasan ke anak-anaknya bahwa mereka akan berlibur kembali. Waduh, Will. Kok bisa kamu bikin pesukian? Iya, Sil. Aku sudah gak ada cara lain lagi. Makanya aku balikin perusahaan ini ke kamu. Dan aku minta tolong pinjam kapal pesiarmu. Oke, Will. Cuma itu yang bisa aku bantu, ya. Untuk masalah pesukianmu, aku angkat tangan. Dan hari itu pun tiba. Pak Willy dan keluarganya pergi menaiki kapal pesiar. Oh! Eso es! Eso es! Eso es! Kalihan, do時間 beresadak. Kalihan. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Pak Susilo mendapat laporan secara khusus Bahwa sinyal radio kapalnya hilang di tengah lautan Ia pun bersama organisasi pengusaha menutup kejadian itu Begitu pula dengan rumah Pak Willy yang kini menjadi haknya Ia biarkan begitu saja untuk membuang sial dan lambat laun Rumah itu pun rusak dan menjadi angker Ini mobil patroli ini kok gak dateng-dateng sih Iya kasian bakul nasi goreng ini Orangnya always keluar sendiri Riz Eh berarti tugas kita selesai nih Riz itu Utu 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 Terima kasih.